Pemirsa, masyarakat di media sosial kini sedang dihebohkan mengenai isu soal menginap di hotel dengan pasangan yang tidak sah bakal dipenjara paling lama satu tahun. Aturan pidana itu tertuang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kini masih dipahas pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR kini sedang membahas sejumlah aturan hukum utama lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu aturan yang diubah dan diperkuat termasuk mengenai kesusilaan dan perzinaan. Revisi mengenai pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi sorotan setelah perhimpunan Hotel Indonesia mengutarakan kekhawatiran mereka mengenai aturan hukum itu yang berpotensi mencerat pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah menginap di hotel. PHRI menilai aturan itu akan memberikan pengaruh negatif terhadap sektor pariwisata dan perhotelan. Ketua DPP PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyebut wisatawan asing dipastikan ogah masuk ke Indonesia jika masih ada pasal perzinaan. Pasal perzinaan yang tertuang dalam RKUHP memang tak spesifik menyebut pasangan yang tidak sah menginap di hotel bakal langsung dipidana penjara paling lama setahun dan juga denda. Rancangan aturan itu hanya secara umum mengatur mengenai perzinaan dan larangan hidup bersama dengan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang lebih familiar dikenal dengan istilah kumpul kebo itu. Pemerintah menyebut aturan mengenai pidana perzinaan hanya dapat diberlakukan jika ada yang melaporkan atau yang disebut sebagai delik aduan. Orang yang dapat melapor tindak pidana perzinaan itu hanyalah pasangan yang sah terduga pelaku perzinaan atau orang tua serta anak dari terduga pelaku perzinaan. Dengan begitu aparat tidak bisa langsung menindak terduga pelaku perzinaan baik yang menginap di hotel maupun hidup bersama dengan pasangan yang tidak sah di sebuah rumah, apartemen, ataupun kos-kosan. Tim Liputan melaporkan.